Baranaga jilid 14. Tiba-tiba sebun tiobu memblok ke arah kiri terus menerjang ke semak kerumput dan berlari di jalanan kecil yang sudah lama tak pernah dilalui manusia, langsung menuju ke sebuah pohon cemara di kejauhan sana. Kin Jin terus menguntik dengan kencang, sekejap saja mereka sudah tiba di pinggir hutan. Di luar hutan ternyata sudah menunggu belasan orang berbaju putih dengan gelang emas melingkar di kepala, mereka adalah pahlawan padang rumput dari Bu Siang Pai, semuanya menyambut dengan meluruskan kedua tangan. Setelah berputar kedua kuda itu segera berhenti. Empat orang penunggang kuda terus melompat turun, Siang Goan Kan memberi hormat lalu mereka dibawa masuk ke dalam hutan, belasan laki-laki baju putih itu berdiri di dua sisi dan membungkuk memberi hormat kira-kira puluhan langkah memasuki hutan, Siang Kin yang bermata tajam sudah melihat banyak kemah kecil yang tersebar di bawah pohon, tempat sembunyi macam orang-orang Bu Siang Pai ini sudah cukup dikenalnya dengan baik, setian banyak kemah itu menandakan betapa banyak pula jumlah orangnya, tapi tiada seorang pun yang kelihatan malah kalau tidak memasuki hutan, dari luar orang jangan harap beritahu bila di dalam hutan ini bersembunyi sekian ribu orang, kiranya Bu Siang. Pai memang mahir mencari tempat yang strategis untuk dijadikan sebagai markas darurat. Cukup lama juga mereka putar kayun di dalam hutan lebat ini, akhirnya tiba di depan tiga pucuk pohon cemara yang tua dan besar, waktu Siang Kin bertiga angkat kepala, kiranya di antara ketiga pohon cemara raksasa yang kebetulan berposisi segitiga telah dibangun sebuah gubuk kayu, jadi gubuk kayu ini seperti bergantung di tengah engah pohon, jelas gubuk yang cukup besar ini baru dibangun, karena bau kayu cemara masih terasa merangsang hidung kira-kira 15 langkah di depan gubuk itulah Siang Goankan lantas berhenti, belum lagi dia buka suara, pangkal batang pohon cemara sebelah kanan tiba-tiba bergerak dan terbentanglah kulit pohonnya. Tampak empat orang berpakaian putih dengan langkah gesit muncul dari dalam batang pohon raksasa yang kosong itu. Dengan suara rendah Siang Goankan berkata, harap laporkan kepada Tai Chiang Bun. Bahwa ada tamu agung yang datang, keempat laki-laki itu segera menarik golok serta mundur selangkah, kata seorang yang berada di kanan, barusan sudah diperoleh berita sempritan akan kedatangan tamu agung, Tai Chiang Bun sudah berpesan agar ditanyakan tamu agung dari mana, harap Siang Suheng menerangkan, harap sampaikan kepada Tai Chiang Bun, katakan bahwa napa kuning Siang Chin telah datang beserta dua sahabatnya. Begitu mendengar nama naga kuning Siang Chin, keempat orang itu melengat, serem tak mereka menoleh dengan pandangan kagum dan hormat. Sikap mereka menampilkan perasaan beruntung dapat berhadapan dengan tokoh besar. Para saudara, kata Siang Goan kan kurang sabar, kalian masih tunggu apalagi para sewajah keempat orang itu, pemimpinnya lantas menjura dan berkata, ya, segera kami laporkan ke atas, tapi sebelum orang-orang ini bergerak lebih lanjut, daun pintu rumah di atas pohon itu telah terbuka, muncul seorang laki-laki pertengahan umur berpakaian ala pelajar, muka putih cakap bersih, sorot matanya tajam, tiga untai jenggot menjuntai di bawah dagunya, jubah panjang jeng dipakainya juga berwarna putih, di bagian pinggang mengenakan sabuk lebar dengan hiasan batu permata, sikapnya wajar dan santai, tapi menampilkan wibawa kebesaran titik. Begitu melihat orang ini, segera Siang Goan kan bersama keempat laki-laki baju putih tadi bertekuk lutut pemberi hormat. Serunya bersama, sembah hormat kepada Tai Chiang Bun, laki-laki yang agung berwibawa ini memang pentolan yang paling berkuasa di padang rumput di luar perbatasan, Chiang Bun Jin Bu Siang Pei yang disanjung uji, tokoh yang mirip dongeng dalam setiap pembicaraan orang, yaitu Pei Kho Tzu, si golok sakti berbaju putih, Titok Heng. Sudah lama Siang Chin bertiga mendengar nama Titok Heng, kini terasa bahwa wibawa laki-laki ini memang jauh lebih besar dan angker daripada apa yang pernah didengarnya, sikapnya yang agung membuat orang akan tunduk dan patuh. Sambil menjurah, dengan suara mantap Siang Chin berkata, Naga Kuning Siang Chin bersama Siang Leong Tau dari Jian Ki Beng, Cepti Kun Chu Sebun Tiobu, beserta Kim Lui Jiukin Jin dari Tan Chiu, menyampaikan selamat bertemu kepada Tai Chiang Bun, cepat Titok Heng balas menjurah, katanya dengan suara lantang, tidak tahu makal kedatangan tamu agung, Titok Heng tidak mengadakan penyambutan yang layak. Harap kalian suka memberi maaf, mana berani membuat repot Tai Chiang Bun, kata Siang Chin tertawa, bahwa Tai Chiang Bun sudi membuka pintu dan keluar menyambut, ini sudah merupakan kehormatan besar bagi kami bertiga. Terima kasih Titok Heng tertawa nyaring dan berkata, orang bilang John Chiang Si Naga Kuning betapa hebat dan mengejutkan kepandainya, tampaknya memang betul, tapi mereka tidak tahu bahwa betapa tajam ucapannya ternyata tidak lebih lemah daripada kung fu yang dimilikinya, ah, Tai Chiang Bun terlalu memuji, ucap Siang Chin dengan rendah hati. Titok Heng berkata lebih lanjut, gubuk ini dibangun di tengah engah pohon, karena letak dan bangunannya yang serba sederhana, maka tidak menggunakan tangga atau tali gantung untuk naik turun, untuk kekurangan ini, Tok Heng mohon maaf, silahkan kalian loncat ke atas saja, Siang Chin lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Siang Goan Kan dan murid Bu Siang Pei lainnya, lalu dia memberi tanda kepada sebuun Tiobu dan Kin Jin, bertiga mereka melompat ke atas dengan ringan. Setelah basa-basi ala kadarnya mereka dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Rumah ini terdiri dari dua ruangan, ruangan depan cukup besar, di sini lantainya di lembari babut yang terbuat dari kulit binatang, demikian pula dindingnya dipajangi kulit beruang, di tengah terdapat sebuah meja kayu, sebuah lilin besar yang tertancap ditatakan tembaga terletak di atas meja, sebuah badik tertancap di sebelahnya, di samping itu terdapat delapan buah kursi kayu pula, semua kursi dilapisi kulit binatang yang berbulu tebal, kecuali itu tiada pajangan apapun lagi. Sementara ruangan di sebelah dalam yang lebih kecil adalah kamar tidur titok heng. Baru saja mereka berduduk, lantai yang dilembari kulit di ruang di pojok sana tiba-tiba tersingkap, dari bawah menongol keluar kepala seorang terus beranjak naik, kedua tangannya membawa sebuah baki dengan empat cangkir porselin yang berisi teh wangi, setelah menekuk lutut memberi hormat orang ini menyuguhkan teh di atas meja terus mengundurkan diri. Siang Chin melihat jelas bahwa batang ketiga pohon cemara raksasa ini sudah dikorek kosong bagian tengahnya, di sana dibuatkan tangga dan ruangan khusus tempat tinggal para tamu pembantu pribadi titok heng. Setelah menyilakan para tamunya minum, dengan sikap serius titok heng berkata, Siang Tote Sudi berjerih payah di demi kepentingan pei kami, beberapa kali harus mengalami pertempuran antara hidup dan mati, badan terluka dan mencucurkan darah, untuk semua itu dengan setulus hati aku menyatakan terima kasih dan selalu akan mencatat budi kebaikan yang luhur ini. Siang Chin bersoja, katanya, tidak berani, Cai He hanya berbakti demi kawan sehaluan, Tai Chiang Bun, menurut Siang Heng murid kalian, habarnya pasukan besar kalian yang dikerahkan kemari sekali ini ada 3.500 lebih banyaknya titok heng mengangguk, sahutnya, betul, tepatnya 3.540 orang, bagaimana kekuatan pihak Hek Jiu? Tong dan Jik Santui, apakah Tai Chiang Bun telah memperoleh bahan yang perlu diketahui hanya beberapa berita yang masuk secara tersendiri dan seluruhnya belum pasti lagi, oleh karena itu kami berdiam diri, belum bergerak sebelum persoalannya menjadi terang, pahlawan padang rumput menempuh perjalanan sejauh ini bersama tok heng, betapapun aku tak boleh gegabah bertindak, setiap urusan harus diselidiki dan diperhatikan dengan seksama, supaya murid Bu Siang Pei tidak gugur menjadi korban kelala yang ku sendiri, merandek sebentar lalu ia melanjutkan, waktu menyeberangi Liok San Ho, pihak kami menggunakan Shin Shokyu, jembatan gantung, khusus ciptaan orang-orang padang rumput, jadi tidak menggunakan rakit. Perahu atau peralatan lain, sebelum pasukan bergerak, lebih dulu dikirim tujuh murid Sechubun dengan 200 anak buahnya menyelundup keseberang, di luar dogaan mereka tidak menemui rintangan apapun, maka dengan mudah enam buah Shin Shokyu segera kami pasang, sehingga seluruh pasukan besar menyeberang melalui jembatan darurat ini dengan selamat. Setelah itu kami bagi pasukan menjadi lima kelompok dan maju lebih lanjut, kemudian berhenti di sini, metu sudah kami sebar untuk mencari berita, cuma laporan yang kami terima satu sama lain masih merupakan berita sendiri, sehingga sukar dianalisa menjadi suatu rumusan, memangnya Tok Heng sedang gelisah, syukurlah Tian telah mengirimkan siang lote bertiga kemari sebun Tiobu dan Kinjin yang sejak tadi diam saja, baru sekarang sempat bicara, kata sebun Tiobu dengan tertawa, Taichi Yang Bun, kami bertiga semalam suntuk telah mengobrak abrik Pau Hao U Cheng, sayang usaha menolong anak muridmu siang pei kalian tidak membawa hasil apapun, lalu secara ringkas yang Kin menceritakan kejadian semalam, dijelaskan pula keadaan pihak musuh yang mereka ketahui, akhirnya dia menambahkan, seratus li di sebelah depan adalah Cetselok Giam. Tempat itu amat berbahaya dan strategis, jelas pihak Hek Jiutong dan Jik Santuit telah mengatur perangkap di sana menunggu kedatangan kita, bahwa mereka tidak pasang perangkap di Lyok San Ho mencegah pasukan kalian, tapi memilih Cetselok Giam, pasti dibalik hal ini ada rahasia yang perlu diperhatikan, Ti Tok Heng berpikir, jarinya mengetuk meja, katanya kemudian, Jik Ho Hwe dan Toa Tsu Kau terjun juga ke dalam barisan mereka, hal ini sudah ku dengar sebelumnya, bagaimana sepak terjang siolian sujuat dari Pek Ho Akok belum pernah ku dengar, tapi laporan mengatakan mereka telah menunjang kejahatan. Hek Jiankong dari Jagihu jelas adalah tulang punggung Jik Santui, dia menunjang Jik Santui adalah logis, bahwa Tiang Hong Pai juga memusuhi kita hal ini sungguh di luar dugaanku. Mereka punya hubungan baik dengan Kun Lun Pai, karena pertikaian ini, urusan pasti akan menjalar dan berbuntut panjang titik. Setelah mengelus Jenggot, lalu ia menyambung, bahwa di Cegiok Giam nanti bakal berhadapan dengan musuh memang sudah ku duga, cuma belum berani ku pastikan, karena menurut penyelidikan orang-orang kita, tiada gerak-gerik apapun yang mencurigakan di sana, beruntung kini memperoleh keterangan dari kalian, kalau tidak mungkin kami akan meremehkan tempat penting ini, siang lote titik. Ada petunjuk apa tanya siang chin? Kecuali Jit Ho Hwe, Toa Tukau, Siolan Su Choa dan Tiang Hong Pai, apakah kalian tahu ada pihak lain lagi yang membantu pihak lawan siang chin menggeleng, katanya, sejauh ini hanya itu yaak kami ketahui, tapi kita harus tetap waspada dan berjaga, pandanglah musuh lebih kuat daripada. Meremihkannya, betul, ucap Ti Tok Heng. Siang lote, kalian tahu Jik San Tui telah menyekap beberapa orang bus yang teg di Pauhau Ucheng, apakah kalian tahu siapa apa kiranya yang ditahan di sana? Hal itu belum sempat kami selidiki titik. Selah sebuan Tiobu, Kin Jin menghela nafas, katanya, kami maklum kalau Taichi yang bun menguatirkan keselamatan para saudara yang tertawan musuh, Ti Tok Heng tertawa ewa, katanya, Kin Hyante, Setiap murid bus yang pihak tumbuh dewasa di padang rumput, hati mereka terjalin erat dengan sanubariku, hubungan kami bagai saudara atau anak kandung sendiri dan mirip sebuah keluarga besar, dua kali kami meluruk kemari, tapi semua ini hanya menyangkut urusan pribadiku dalam keluarga. Tunas muda yang gagah berani terkubur di negeri orang, mereka juga punya anak bini, tapi demi urusan pribadiku mereka harus ikut mempertaruhkan, jiwa raga, setiap kali merenungkan hal ini, sungguh seperti disayat hatiku, setelah menghela nafas, Ti Tok Heng berkata, pula dengan nada semakin berat, kekalahan di Pichi Oksan boleh dikatakan kegagalanku pula, sesungguhnya kami menilai rendah kekuatan musuh dengan mengutus sejumlah pasukan kecil untuk menyerbu sarang musuh yang kuat, sebaliknya aku tetap berada di padang rumput dan anggap bus yang pih sanggup menaklukan siapapun juga. Kenyataan 300 anak buah telah gugur di Pichi Oksan, jago-jago kosan kita banyak yang menjadi tawanan musuh pula, kalau dipikirkan sungguh bertambah besar dosaku seorang, betapa aku ada muka untuk berhadapan dengan anak didiku titik. Bola matu siang cin yang hening menampilkan cahaya lembut, katanya, Tai Chiang Bun, untuk hal ini pandangan ku ju seru berbeda dengan Tai Chiang Bun. Seorang ketua adalah simbol kekuasaan dan kewibawaan sesuatu ikatan, secara langsung menyangkut mati hidup perkumpulannya, persoalan Tai Chiang Bun adalah persoalan seluruh perkumpulan pula, oleh karena itu urusan yang menimpa nama baik Chiang Bun Jin harus dibela mati-matian oleh seluruh anggota perkumpulan, demi mencuci noda dan menolong putri kandung sendiri, adalah jama kalau mengerahkan seluruh kekuatan perkumpulan, jadi tidak seharusnya tanggung jawab ini dipikul oleh Chiang Bun Jin sendiri, umpama utusan serupa. Menimpa pada anggota yang lain juga harus ditempuh kera yang sama. Maklumlah jiwa ksatria kaum perselatan sekali pantang ternoda, janji setia insan perselatan tidak boleh diingkari, demi keadilan dan kebenaran, meski harus mempertaruhkan jiwa juga setimpal, untuk ini Tai Chiang Bun boleh melegakan hati saja, dengan rasa haru Ti Tok Heng menatap Siang Chin, katanya kemudian dengan menghela nafas, Lute, meski baru pertama kali ini Tok Heng bertemu dengan kau, tapi sudah kurasakan adanya ikatan batin titik. Untuk ini Cai Hai sungguh merasa beruntung dan bersyukur titik. Ucap Siang Chin sambil merangkap kedua tangan. Ti Tok Heng angkat cangkir mengajak minum tamunya, setelah menghabiskan tiga cangkir, lalu dia menghela nafas panjang, katanya dengan suara serat, Yang Yang adalah putriku satunya, ibunya sejak terkena penyakit lumpuh, sepanjang tahun rebah diranjang dan tak pernah keluar dari kamarnya, demi kasih sayangku terhadap putriku ini aku tidak menikah lagi, seluruh kasih sayangku dan perhatianku kutumplek pada dirinya, sejak kecil memang terlalu kemanjakan, segala permintaannya tidak pernah kutolak, sungguh taknya nasikapku yang terlalu memanjakan dia ini menjadikan sifatnya binal dan liar, sampai bibinya yang biasa mengurusi segala keperluannya sering dibuat jengkel olehnya. Sebagai ayah selalu kuanggap anak ini masih terlalu kecil, masih kanak, jenaka dan menyenangkan, oleh karena itu meski sering ada orang memperingatkan aku, tapi aku tidak tega untuk memarahinya. Tak terduga justru lantaran dia terlalu bebas, inilah urusan menjadi terlanjur dan tak terkendali lagi. Entah bagaimana bayangan iblis seorang laki-laki telah menyusup dalam hatinya, entah kira bagaimana Hong Giok Tek si keparat itu memikatnya, sehingga dia rela mingkat meninggalkan ayah ibunya yang amat mengasihinya, maka dapatlah dibayangkan betapa marah, penasaran dan kecewaku atas kejadian yang memalukan ini. Tertekan juga perasaan sebun Tiobu bertiga, katanya, Taichi yang bun, menurut pendapatku, urusan belum sampai separah itu. Asalkan puterimu dapat direbut kembali, Hek Jiutong dan Jiksantui kita hancurkan, kalian ayah dan anak pasti akan berkumpul kembali dengan tertawa getir. Ti Tok Heng berkata, Puteriku itu kini mungkin sudah ternoda, ku dengar dia sudah melangsungkan pernikahan dengan Hong Giok Tek secara. Sukarlah, dari sini dapatlah dimengerti bahwa laki-laki keparat itu telah mengisi hatinya menggantikan kedudukan ayah bundanya, peduli apakah dapat kita merebutnya kembali, yang terang dia tidak akan bersyukur dan berterima kasih kepada ku ayahnya, malah sebaliknya dia merasa benci dan dendam karena kami akan menghancurkan kebahagiaannya bersama kekasih yang dicintainya itu. Melongo juga sebut Tiobu mendengar urayan ini, analisa Ti Tok Heng memang mendekati kebenaran dan kenyataan, tapi juga bernada dingin dan kejam, urusan sudah terlanjur, demi mempertahankan gengsi dan melampiaskan penasaran, jiwa boleh disabung, raga boleh dipertaruhkan, tapi apa yang akan dihasilkan dari pertempuran besar ini? Entah sejak kapan bunga salju berterbangan di angkasa, embusan angin barat menderu kencang terasa dingin hujan salju semakin lebat, derap kaki kuda yang tak terhitung jumlahnya itu berdetak di tanah berlumpur, rombongan demi rombongan orang berbaju putih dengan gelang emas melingkar di kepala tengah menuntun kuda masing-masing keluar dari hutan belukar sana, gerak-gerik mereka tampak cekatan dan lincah. Pek ikut cuh titok heng tampak bertengger di punggung seekor kuda yang gagah kekar dan tinggi, kuda ini berwarna hitam dengan bulunya mengkilap. Sungguh kuda yang hebat, kepalanya besar, telinga panjang berdiri, keempat kakinya panjang dengan bulu putih menghiasi keempat tapalnya, sikapnya yang gagah sungguh mempesona. Titok heng memandang ke arah siang cin dengan senyuman lebar. Kini siang cin sudah berganti naik seekor kuda coklat yang besar dan kekar pula, sementara sebun tiobu, kin cin masing-masing tetap menunggang kuda kesayangannya sendiri kira-kira setengah tanakan nasi, di tegalan belukar itu sudah terkumpul sekitar 800 penunggang kuda yang semuanya berpakaian putih, tanpa banyak suara mereka bergerak ke barisan masing-masing, semuanya berdiri di tempat yang telah ditentukan. Saat itu adalah pagi hari kedua sejak kedatangan siang cin bertiga. Lima penunggang kuda tampak tampil dari tengah barisan dan menuju ke depan ti. Tok heng, pemimpin kelima penunggang kuda ini adalah seorang tua kecil kurus, karena tubuhnya betul kurus kerempeng, perawakannya kecil lagi, seragam putih yang dipakai orang lain kelihatan gagah dan kering, baginya jadi kelihatan komperang dan lucu. Dalam perundingan semalam, siang cin bertiga sudah melihat laki-laki tua kurus kecil ini diundang hadir, dia adalah kepala pengawal pusat, Yeuhaun Kao Chai, sisuk na gen tayangan berjari satu, Ho Siang Guat. Empat penunggang kuda di belakangnya, seorang yang berkepala besar dengan muka merah berbadan gemuk, ialah pahlawan utama di bawah Ho Siang Guat, namanya Soampo Hejiu, si kampak, Tong Yang Seng. Sementara laki-laki yang bermuka kuning seperti orang sakit adalah Ping Long, Serigala Gering, Pau Taiki, orang ketiga berbibir merah bergigi putih, berwajah cakap, berusia masih muda, dia adalah Pek Magih Cui, Sigur di berkuda putih, Kang Siu Sin, sedang orang keempat yang berperawakan besar kekar adalah Ko Anjit Hek, Sikilat, Moh Yong. Keempat orang ini semalam Siang Chin sudah melihatnya, Ho Siang Guat yang berbiji matu besar itu lantas berseru lantang, Siang Bun Su Heng, segalanya sudah beres dipersiapkan, tinggal menunggu perintah untuk bergerak, Titok Heng mengangguk, katanya Kering, keempat pasukan yang lain, Apa sudah kau hubungi mereka? Ho Siang Guat tertawa, katanya, sejak tadi sudah ku kirim kabar kepada mereka, mereka pun sudah mempersiapkan diri, malah setengah jam lebih gini daripada kami, sekarang mungkin sudah hampir sampai di tempat yang ditentukan, memangnya siapa yang berani main dengan keputusan rapat semalam sampai di sini, Ho Siang Guat menoleh ke arah Siang Chin dan menambahkan, Lote, hari ini kami ingin menyaksikan dengan matu kepala sendiri akan kehebatan kungfumu, betapa cepatkah gerakanmu, Mungkin Toa Hau Chu akan kecewa nanti, ucap Siang Chin dengan tertawa, Ho Siang Guat tergelak, katanya, Lote, jangan, jangan sungkan, Toa Hau Chu, selatitok heng, orang-orang Siang Goan kan sudah ditarik kembali, apakah pasukan Se-Cubun juga sudah kembali ke pasukan induknya sudah ditarik kembali sebelum kita berkumpul tadi, sabur Ho Siang Guat. Segera titok heng menggentak kudanya dan berseru, hayo berangkat. Ho Siang Guat mengiakan sambil mundur, ia memberi tanda, maka suara tanduk lantas berbunyi menggema angkasa, barisan berkuda dengan-dengan penunggang serba putih mulai bergerak dalam forma siang teratur. titok heng mengulap tangan, katanya, kalian juga silahkan, maka Siang Chin bertiga lantas mengiringi titok heng berada di belakang pasukan besar, dalam pada itu di bawah pimpinan Ho Siang Guat, kelima orang tadi sudah larikan kudanya menuju ke barisannya masing-masing. Pasukan berkuda ini hanya dilarikan pelan-pelan saja, sorot metel, titok heng menampilkan cahaya yang aneh mengegumkan, katanya sambil menoleh kepada Siang Chin, Lote, waktu semalam kau mengumumkan kematian Siucu, semua pimpinan barisan yang hadir dalam pertemuan itu merasa sedih, dendam serta gegetun, maklumlah Siucu bergelar titan, taknya Nadia tewas dalam usia muda, geram air muka Siang Chin, katanya menyesal, waktu itu Cai Hai pernah berjanji kepadanya untuk membawa pulang tulang belulangnya ke padang rumput, tak terduga karena situasi waktu itu, tak sempat aku menyelamatkan jenazahnya titik. Tapi bahwa aku sudah pernah berjanji, maka pesannya pasti akan kulaksanakan, betapapun sulitnya aku pantang ingkar janji, kalau tidak, di alam baka juga ang heng tidak akan tenteram titik. Setelah menghela nafas rawan, titok heng berkata, begitu berita kekalahan tempoh hari tersiar ke padang rumput, aku lantas merasakan firasat jelek, tapi masih kuharapkan berita itu hanya kabar angin saja, tak kira murid yang kuutus mencari berita belum lagi pulang, dua orang murid dengan luka parah sudah pulang ke rumah titik. Kemudian Itchoh Chan Hoan Tem juga kembali dalam keadaan runyam, maka keputusan untuk mengerahkan pasukan besar Bu Siang Pei kita juga lantas diputuskan titik. Siang Lote, bicara soal ini, mau tidak mau aku menjadi gemas, tidak kepalang dendam dan kebencianku titik. Tai Chiang Bun, sekian tahun Cai Hai berkelana di Kangau, selamanya belum pernah aku menyiksa diri dengan bara dendam, karena bila Cai Hai berkeputusan, maka pembalasan dendam segera kulaksanakan, berhenti sebentar, Siang Chin menambahkan. Sekarang Tai Chiang Bun, tibalah saatnya untuk menuntut balas sakit hati, bercahaya matah, titik beng, seketika ia membusungkan dada serta berkobar semangat juangnya, serunya dengan tepuk tangan, betul, ucapanmu memang betul saudaraku, kini tibalah saatnya untuk membalas dendam kesumat ini, sebuan Tiobu bergelak tertawa, serunya, kalau begitu, kenapa Tai Chiang Bun tidak suruh mereka mempercepat lari kuda dan mengadakan serbuan besaran, untuk pertama kalinya Ti Tok Heng tertawa lebar dan segar, serunya, Tuan Kang, perintahkan untuk mempercepat laju barisan salah seorang penunggang kuda yang sejak mula selalu mengikut di belakang, segera membedal kudanya ke depan, dia memutar satu lingkaran dan memberi tanda, maka barisan besar segera membedal kuda dan berlari kencang ke depan, dengan senang Ti Tok Heng berkata, empat penunggang kuda yang selalu mengiringi perjalananku, ini adalah pengawal pribadiku, mereka dinamakan Jik Tan Su Kiat, empat pahlawan setia, yang ku suruh menyampaikan perintah tadi bernama Tuan Kang, orang pertama dari Jik Tan Su Kiat, Siang Chin tertawa, katanya, kali ini tiga bun dan Chong Tong ikut datang di bawah pimpinan Tai Chiang Bun, entah berapa jumlah jago-jago kosennya pertemuan semalam adaknya mereka belum, hadir seluruhnya dengan tertawa lebar Ti Tok Heng berkata, jago kosen ada 23 dengan anak buah 3.500 lebih, Siang Tote, kalau mereka berjuang mati-matian, ku kira musuh akan pusing kepala dan dibikin kocar kacir, belum Siang Chin menanggapi. Sebun Tiobu sudah bergelak tertawa, bukan hanya kepala pusing saja, malah Sukma akan terbang dan Yali pun pecah, melihat barisan serba putih ini dengan kemilau gelang emas di kepala, golok sabit bagai hutan lebatnya, derap kuda yang gemuruh, tanggung Hek Jiutong dan Jik San Tui akan lari ketakutan, dengan lantang Ti Tok Heng berkata, Sebon Lote jangan memuji, Jian Ki Beng pimpinanmu itu bila beraksi mungkin jauh lebih hebat daripada ini. Sebon Tiobu tertawa, katanya, ah, hanya sinar kunang-kunang belaka, mana dapat dibandingkan dengan cahaya rembulan, hee titik. Titik. Kin Jin melirik ke arah Sebon Tiobu, godanya, tangkeh, sejak kapan kau pun pandai merendah diri di tengah gelak tertawa orang banyak barisan besar ini terus maju sampai hari menjelang malam baru berhenti dan berkemah. Hari kedua, menjelang terang tanah udara mendung, angin barat daya mengembus kencang, menyapu segala benda di bumi yang dapat digulungnya, pada menjelang fajar yang dingin ini, menambah perasaan tegang dan mengobarkan semangat tempur. Xiang Jin, Titok Heng dan lain membungkus diri dengan mantel masing-masing, kecuali muka mereka yang kelihatan, seluruh badan terbungkus di dalam mantel tebal, namun demikian hawa dingin masih membuat badan menggigil. Pemuda cakap bergelar pek maging cuikeng siusim sering mondar-mandir membawa berita, kini dia berlari datang pula dengan gerakan lincah. Titok Heng lantas bertanya, siusim keempat pasukan yang lain apakah sudah berkumpul dengan suara serakeng? Siusim berkata, pasukan Bong Ji Bun, di bawah pimpinan Uti Hon Poh Chun Chu baru saja tiba, mereka berada di samping kanan Cicok Giam, jadi empat pasukan besar seluruhnya sudah terkumpul. Titok Heng bertanya pula, apakah kurir yang diutus ke cujiwa untuk memanggil Kim Chun Chu sudah kembali belum? Sahut Kang siusim, kemungkinan mereka terlambat, tak sempat mengikuti pertempuran di sini. Titok Heng berpaling memohon pendapat Xiang Chin, Xiang Lote, menurut pendapatmu apa perlu kita menunggu kedatangan Kim Chun Chu baru mulai bergerak berpikir sebentar? Xiang Chin berkata, lebih cepat lebih baik. Supaya musuh tidak bersiaga, ku kira biarlah kita bergerak kelebih dulu saja, betul, timbrung sebun Tiobu setelah menguap, hawa sedingin ini, kalau tidak melemaskah otot, orang-orangmu bisa beku di sini. Tai Chiang Bun, bila tiba saatnya menyerbu tahu H.O. Ucheng, berilah kesempatan kepada Kim Chun Chu untuk unjuk kebolehannya, cuaca masih gelap, bunga salju bertebaran di angkasa, sekuntum bunga salju melayang jatuh di muka Titok Hang, seketika cair menjadi butiran air terus meleleh ke dagunya, pelahan mengusap air di mukanya Titok Hang berkata, baiklah, Siu Sim, perintahkan kepada pasukan kita siap menyerbu, Kang Siu Sim mengiakan, setelah memberi hormat, selincah kelinci dia melompat ke sana melaksanakan tugas. Hujan salju semakin lebat, hawa tambah dingin dan hening. Pelahan tanpa terasa secercah cahaya kuning mulai terbit di ufuk timur, seperti diselimuti awan tebal, garis kuning yang mulai tampak itu menjadi remang-remang. Titok Hang membuka ikatan sebuah buntalan panjang melengkung yang digenggamnya sambil berkata rawan, inilah hari yang menegangkan urat syaraf, alam semesta seolah-olah jikut prihatin. Titik Siang Chin tertawa, katanya dengan nada rendah, Tai Chiang Bun, hari yang mengesankan ini akan selalu terukir dalam sanubari setiap orang, Che Chok Giam akan direbut dengan cucuran darah. Titok Hang menghela nafas, katanya serat, sebelum pertempuran berlangsung, cuaca justeru seburuk ini, memberi alamat situasi yang bakal kita hadapi akan lebih mengenaskan lagi. Tapi seperti apa yang Siang Lothe katakan tadi, hari yang akan datang ini akan terukir dalam sanubari kita, betapa banyak jiwa raga yang akan terkubur di tegalan ini, membeku di bawah timbunan salju. Pengah bicara tampak sesosok bayangan orang melompat datang pula, dia adalah Kang Siu Sim. Dengan kering titok Hang berkata, Siu Sim, sudah siap seluruhnya wajah Kang Siu Sim yang putih cakap kelihatan merah bersemangat dan berkeringat, sahutnya cepat, seluruh barisan sudah siap melaksanakan penyerbuan ke arah yang sudah ditentukan, tinggal menunggu perintah Tai Chiang Bun untuk mulai bergerak, setelah mengawasi angkasa sesaat. Kemudian titok Hang ambil keputusan dan mengangguk, perintahkan bergerak menurut siasat yang telah direncanakan semalam, dengan penuh semangat kembali Kang Siu Sim berlari ke sana, sekejap itu pula bunyi trompet mengalung tinggi bergema di udara. Belum lagi suara trompet yang satu ini berhenti, dari berbagai penjuru menyusul bunyi trompet yang sama pula, paduan suaranya yang keras dan bergelombang terdengar gagah bersemangat, membakar tekat juang setiap insan yang mendengarnya. Maka ribuan kuda serentak bergerak, suara lantang seorang lantas berteriak, seluruh anak sejubun dengarkan, tibalah saatnya baju putih busiangpi dari padang rumput menyerbu Oha Hotin, gunakanlah darah kita untuk menebus utang musuh terhadap para saudara yang telah gugur. Ribuan suara serempak menanggapi seruan lantang itu, serbu suara yang dihinggapi emosi, penuh rasa dendam dan duka. Seekor kuda mendahului menerjang ke depan dengan melamaikan mantelnya yang berkibar, golok melengkung teracung di atas kepalanya, di belakangnya ribuan kuda segera mengejar dengan kencang menuju ke ceclok diam, cahaya golok berkilau berpadu. Dengan kemilau cahaya kuning emas, tapal kuda berderap di tanah bersalju sehingga terasa bumi seperti bergoncang, raut muka setiap orang tampak merah bersemangat dan tidak kenal takut. Empat penunggang kuda berjajar di belakang dengan tenang titok heng mengawasi pasukan sejubun bergerak maju, wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, katanya, para lote, yang memimpin barisan pelopor kita itu adalah seng si tu eh ce, toa cuncu dari sejubun, siang cin mengangguk dan memuji, orang ini gagah berani, tengah bicara, pasukan berkuda yang terdepan mendadak terjadi keributan, jeritan, teriakan, caci maki campur aduk dengan ringkik kuda, barisan kuda yang berderap ke depan menjadi kacau balau, berlompatan, saling himpit dan tumbuk, para penunggangnya tampak berusaha mengendalikan kuda masing-masing, tapi tidak sedikit yang sudah terjungkal jatuh. Sementara barisan yang di belakang masih terus menerjang maju, kuda sama berdiri dan saling tindih, tak sedikit pula yang terluka oleh golok sendiri, dalam sekejap metu belum lagi pertempuran berlangsung, pasukan kuda ini sudah roboh sebagian besar. Sikap titok yang tetap tenang dan tidak terpengaruh sedikitpun oleh perubahan mendadak ini, tapi sebun tiobu yang berangasan tak tahan lagi dan mencaci, maknya, apa yang terjadi siang cin diam saja, perhatiannya tumplek ke arah depan, dilihatnya dari samping kanan sana seekor kuda tengah diberdal balik ke sini. Karena ucapannya tidak ditanggapi, sebun tiobu berludah, teriaknya, ti ciang bun, biar aku menerjang ke sana, akan ku beset kulit dan mencacali tubuh para keparat itu, titok yang tersenyum, katanya kering, harap tunggu sebentar, sebun lote, kalah atau menang sekarang masih terlalu pagi untuk dikatakan. Sementara itu si penunggang kuda itu sudah dekat, penunggangnya adalah seorang laki-laki berkepala besar, mukanya berewokan, cuaca sedingin ini tapi keringat tampak membasahi seluruh badannya sampai pakaian lengket, napasnya memburu, melihat titok yang dia lupa memberi hormat, dengan cepat dan gugup ia berteriak, lapor tai ciang bun, dua puluhan tombak sebelum ceciok giam, musuh menggali perangkap sepanjang ratusan kaki dengan lebar delapan kaki, dalam lubang jebakan penuh dipasangi bambu runcing, tiga ratus pasukan pelopor kita ada dua ratusan yang kejeblos perangkap. Musuh, dikala mereka terjungkal jatuh itulah, dari atas ceciok giam berterbangan ratusan kantong kapur untuk menimbun lubang perangkap, para saudara yang jatuh ke dalam perangkap mungkin tiada seorang pun yang selamat, titik. Bagaimana keadaan ikuncu tanya titok heng dengan suara dingin. Cuncu selamat? Sahut orang itu. Titok heng mengangguk, katanya, perintahkan, maju terus laki-laki itu mengiakan dan putar kudanya, tapi baru kudanya mau dipedal, selarik sinar terang panah berapi mendadak menjulang tinggi ke angkasa. Maka barisan kuda yang sudah kacau balo itu segera bergerak melebar, lekas sekali mereka membuat setengah lingkaran, seorang penunggang kuda tampak berdiri di tengah lingkaran, orang ini bukan lain ialah Seng Situ Ece. Padahal jaraknya lebih dari satu li, tapi teriakan ihce yang gagah itu kedengaran lantang, serbu titik-serbu titik. Serempak pasukan berkuda pun menerjang dengan suara gegap gempita, laksanai rebah dasyatnya. Ketika pasukan berkuda yang hebat ini tiba di depan parit galian, mereka tidak langsung melompat maju dan menyerbu lebih lanjut, barisan yang terdepan segera menarik kendali membelokan arah kudanya terus berputar balik dari arah lain, dikala membelokan kudanya itu, tampak ratusan larik sinar kemilau beterbangan, tombak bersula tampak berseliwaran ditimpukan ke arah Ciclok Giam sederas hujan lebat. Baru saja barisan pertama berkisar pergi, rombongan kedua menerjang maju pula, kembali hujan leming meluncut ke atas Ciclok Giam, begitulah seterusnya sampai tujuh kali, sementara rombongan pertama yang berputar ke belakang mulai menerjang maju pula terus melompati parit langsung menerjang ke Ciclok Giam. Jauh di belakang dengan seksama titok yang mengawasi medan pertempuran, pelahan dia berkata, ku kira urusan tidak semudah ini titik. Siang Chin manggut, ucapnya. Ya, pasti masih ada perangkat lagi titik. Belum habis dia bicara, suara ribut berkumandang dari depan, ringkik kuda bercampur jerit dan pekik para penunggangnya. Cepat Siang Chin, dan lain memandang ke depan, kiranya pasukan berkuda yang menerjang ke Ciclok Giam semuanya roboh terjungkal, tiada seekor kuda pun yang tetap berdiri tegak, seluruhnya jatuh bergulingan dipandang dari kejauhan, yang memiliki metel, tajam dapat melihat jelas ada dua ratusan orang berpakaian merah entah muncul dan mana, semuanya tengah menarik jaring yang sejak mula telah direntang, tidaklah heran bila dua ratusan pasukan berkuda itu sama terjungkir balik di dalam jaring. Dari balik batu Ciclok Giam sana lantas terjadi hujan panah, seluruhnya diarahkan kepada pasukan berkuda bus yang P yang sudah bergelimpangan di tengah jaring, kontan separuh lebih roboh menjadi korban. Patut dipuji sisa pasukan yang masih hidup, meski ada yang terluka mereka tetap tenang, ada yang rebah diam saja, ada pula yang sembunyi di balik kuda yang berjingkrak, serem tak berpuluh batang tombak bersulabatas menyerang ke arah musuh yang masih terus berusaha menjaring mereka. Dalam sekejap peluhan orang penarik jaring itu sama terjungkat roboh, sambil berteriak kaget dan panik semuanya lantas kabur, tidak sedikit pula yang terhunjam mampus oleh tombak bersulabat. Titok Heng menghela nafas gegetun, katanya, tombak itu seluruhnya dilumuri racun, begitu badan tergores ujung tombak, dalam tujuh langkah jiwa pasti melayang, bagus, ini baru sedap, sorak sebun tiobu. Serbuan pasukan berkuda B dalam cecok diam untuk sementara menjadi terhalang, maklum kuda dan para penunggangnya yang terjaring dan menjadi korban kelicikan musuh ini, menjadikan penghalang barisan belakang yang hendak menerjang lebih lanjut, kini pasukan Sejibun sudah terbagi empat baris, sayang dalam waktu dekat sulit bagi mereka untuk menyerbu lebih lanjut. Dingin berwibawa sorot metle, Titok Heng, katanya sambil menoleh, Siang Lote, dalam keadaan seperti ini, kalau menurut pendapatmu, Kere bagaimana agar dapat mengatasi situasi Siang Chin berucap dengan kalem, turun dari kuda, menerjang dengan berjalan titik belum lagi berakhir tanggapan Siang Chin, pasukan berkuda yang terbagi menjadi empat baris itu serempak melompat turun dari kuda masing-masing, bagai banteng ketaton, semuanya angkat senjata terus melompati parit dan menyerbu ke dalam cecok diam. Pendapat bagus, puji Titok Heng sambil tersenyum. Dengan tak sabar sebun Tiobu berkata, Taichi yang bun, ku pikir, kini tiba saatnya kita ikut terjun ke medan laga titik. Harap tunggu lagi sebentar, kata Tito Heng dengan tersenyum. Sorak-sorai gegap gempita penyerbuan besaran bergema menggoncang bumi, orang berbaju merah itu semuanya berwajah bengis, bukan saja pakaian merah ketat, ikat pinggangnya pun merah, banyak yang bertubuh kuat dan bertelanjang dada dengan kampak di kedua tangan, bagai orang gila tanpa mengenal, takut mereka pun menyambut serbuan golok sabit murid Bu Siang Pei. Munculnya orang-orang Jik Santui memang terlalu mendadak, jumlahnya juga berlipat ganda daripada orang Bu Siang Pei. Dalam sekejap pertempuran terbuka berlangsung dengan sengit, C. Trogia menjadi ajang pertempuran Anu Jiwa. Murid C. Tugun dari Bu Siang Pei menjadi terkepung di tengah orang Jik Santui, tapi mereka tidak gentar, dengan tabah mereka menerjang sambit mengerjakan golok sabit, sekuat tenaga dan mengerahkan segala kemampuan untuk melabrak musuh dari kejauhan tampak jelas, betapa tangkas dan gesit bayangan putih yang berkutat di tengah musuh yang serba merah, perbedaan warna yang menyolok ini membuat arna pertempuran dapat disaksikan dengan jelas dari kejauhan, Meski menang dalam jumlah, tapi orang-orang Jik Santui menjadi kacau balau di serbu musuhnya yang kesetanan, tak sedikit korban jatuh di pihak musuh. T. T. Heng memejamkan mati sekejap, katanya kemudian, Baiklah, kini tiba saatnya kita bergerak, Tai Chiang Bun, sekilas pikir Siang Chin berkata, Kukira tidak seharusnya Tai Chiang Bun sendiri terjun ke arna, Situasi medan pertempuran ini harus dalam kekuasaanmu, Mereka masih memerlukan petunjukmu, Bila pihak kalian kehilangan pegangan, Situasi bisa berbalik menguntungkan musuh, Berpikir sebentar, Akhirnya T. T. Heng mengangguk katanya, Pendapat bagus, aku memang ceroboh, Tapi terpaksa harus menyusahkan kalian bertiga saja, Lalu dia berputar dan mengangkat sebelah tangannya ke arah Jektan Sukia yang berjajar di belakangnya. Tokwan Keng yang tertua segera larikan kudanya, Suitan nyaring seketika berkemandang, Suitan disusul Suitan terus bersambung ke medan tempur, Suaranya semakin melengking tinggi, Dikala suara Suitan itu mencapai titik tertinggi di kejauhan, Mendadak bergema balik lalu sirna. Maka pasukan berkuda lain yang sejauh ini bersembunyi serempak bergerak, Bunga salju berhamburan sehingga tanah tegalan yang luas di kejauhan sana seperti dibungkus kabut tebal, Pasukan berkuda serba putih dalam sekejap telah berbaris rapi dengan gagah perkasa. Memandang ke sana sebentar, Mendadak S. Yang C. berseru kaget, Ta I. Chiang Bun, Apakah pasukan yang langsung di bawah komando Chong Tem juga akan diterjunkan ke medan sana lekas di Tok Heng menjelaskan, Betul, memang H. I. Chiang Bun sudah ku persiapkan sebagai pasukan belakang, Barisan Bong Jiang Bun ku jadikan pasukan sayap kanan-kiri, Sementara pasukan yang langsung di bawah komando Chong Tem ku simpan untuk membantu Se. Chiang Bun sebagai kekuatan inti untuk melabrak musuh, Waktu berkemah tadi H. W. I. Chiang Bun sudah ku bagi jadi dua kelompok yang berkedudukan di dua tempat, Kini mereka sudah ku pendam di dua sisi C. Chok Diam, Bila tidak penting dan diperlukan, Kedua kelompok pasukan ini tidak akan ku kerahkan, Itu baik sekali. Ta I. Chiang Bun, Ucap Siang Chin, Sekarang kami akan maju baru saja dia hendak ajak Se. Bun Tiobu dan Kin Jin berangkat, Tiba-tiba titok, Heng berkata Siang Lote, Apakah Ta I. Chiang Bun masih ada petunjuk tanya Siang Chin? Sepasang matu seng pemimpin besar yang bijaksana ini memancarkan rasa terima kasih, Haru dan simpatik, Suaranya rendah mantap, Harap kalian menjaga diri baik-baik, Seluruh anak muridmu Siang Pei yang terjun ke Medan Lagaku Serahkan kepadamu untuk memerintah mereka, Bimbang sejenak, Akhirnya Siang Chin menjurah, Katanya, Dalam waktu segenting ini, Tak perlu Cai Hem mensungkan. Ta I. Chiang Bun, Biarlah Naga Kuning memberanikan diri menerima beban berat ini, Ti Tok Heng balas menjurah, Katanya, Tok Heng amat berterima kasih, Bersama sebuan Tiobu dan Kin Jin, Siang Chin segera ke perak kudanya ke depan, Tapal kuda berderap maju segencar bunyi tambur bertalu, Di antara lambayan baju putih. Pasukan berkuda yang langsung di bawah komandu Chong Tem segera bergerak. Sebuan Tiobu melongok ke arah C. Chiok Giam di depan, Lalu berpaling ke belakang ke arah pasukan berkuda, Akhirnya dia menghela nafas, Katanya dengan nada kagum Siang Heng, Bahwa Bu Siang Pei terkenal di seluruh jagad, Menggetarkan dunia persilatan, Kesuksesan mereka kiranya bukan secara kebetulan, Coba kau lihat, Dengan perbawa seperti ini, Gagah berani, Setia dan bersemangat tinggi, Semua ini menandakan betapa keras disiplin mereka, Sungguh patut dipuji. Siang Chin sependapat, Katanya, Benar, Hari ini baru terbuka matuk kita titik. Kin Jin yang jarang bicara kini ikut tertawa, Katanya, Jangan suka mengagulkan orang lain melulu, Tangkeh perserikatan Jian Ki Beng, Ribuan penunggang kuda, Di bawah pimpinanmu itu kan juga bukan pelita yang remang-remang, Tertawa Sebun Tiobu dan berkata, Bagus, Cukup sepatah katamu ini, Aku Sebun Tiobu selama hidup ini akan mengikatka sebagai sahabat Siang Chin dan Kin Jin hanya tersenyum saja, Pada saat itu Cong Tong Tong Toa Ho Chu Ho Siang Guat dari Bu Siang Pi telah memacu kudanya mengejar tiba. Cepat Sebun Tiobu berteriak, Ho Toa Ho Chu, Ada apa Ho Siang Guat tergelak-gelak? Katanya, Mohon tanya kepada kalian, Kita tetap menggempur dengan pasukan berkuda atau menyerbu berjalan kaki seperti punya perhitungan yang meyakinkan. Mekinkan Siang Chin menjawab, Serbu dengan berjalan kaki, Tapi 300 pasukan berkuda harus tetap dipertahankan di luar parit, Ho Siang Guat tidak banyak bicara lagi, Ia memberi tanda ke belakang, Maka lima puluhan anak buahnya di bawah pimpinan Tinglong, Serigala penyakitan, Pau Taiki segera memacu kudanya ke depan, Dua puluhan orang penunggang kuda membawa papan sepanjang setombak lebih dengan lebar lima kaki, Kedua sisi papan ini tampak dipasang gelang besi dan gantolan sebesar jari. Toa Ho Wucu, Tanya Siang Chin lirih, Apakah itu Ho Siang Guat tertawa? Katanya, Itulah Sin So Kyo ciptaan khas Bu Siang Pei kita yang tiada keduanya di dunia ini, Oh, Jadi dengan permainan inilah kalian berhasil menyeberangi Liok San Ho tanpa kurang suatu apapun Ho Siang Guat mengangguk dengan bangga, Sahutnya, Ya, Betul, Dikala mereka bicara Pau Taiki dan lain sudah tiba di depan parit, Tampak sepanjang tanah galian penuh berserakan bambu yang patah dan tikar rusak serta rumput kering. Pau Taiki tahu bambu, tikar dan rumput kering inilah yang telah mengelabdoi pasukan Sejibun sehingga banyak jatuh korban, Tanah galian sedalam dua tombak, Keadaan yang porak-poranda masih mengepulkan debu kapur yang terhembus angin, Sementara jerit rintih serta ringki kuda masih terdengar dari dalam lubang, Bila diawasi lagi ujung bambu runcing yang dipasang tegak lebat itu banyak berlepotan darah, manusia dan kuda sama terhunjam mampus oleh bambu runcing ini, semuanya gugur dalam keadaan yang mengerikan. Di gundukan tanah di sepanjang tepi parit ini, mayat bergelimpangan, yang terluka parah atau enteng, Semua dalam keadaan payah, para korban sebagian besar adalah orang bus yang pay. Betapa ngeri dan pedih hati Pau Taiki dan lain, Tapi dengan mengertak gigi segera dia memberi aba-aba, Pasang jembatan lima puluhan prajurit berkuda serempak melompat turun, Mereka tampak sedih, tapi rasa dendam tampak pula membakar mereka, Tanpa bicara dengan cekatan mereka bekerja secara terlatih, Mereka bekerja dengan menahan, rasa pilu dan dendam, Dengan cepat sekali papan panjang yang bergantolan itu disambung satu dengan yang lain, Ada yang pasang tiang serta mengayun palu, Lembaran papan segera tersambung terus membujur ke depan, Sampai akhirnya papan terdepan menyentuh tanah di seberang sana. Lekas sekali beberapa buah sin shokyo telah berhasil dipasang, Pau Taiki berpaling ke belakang, Sementara itu pasukan besar berkuda juga telah tiba, Lima ratusan murid bus yang pay sekali mendapat aba-aba, Seluruhnya melompat turun, Dengan tenang dan teratur mereka membentuk dua barisan besar, Cepat dan tangkas terus lari keseberang melewati jembatan yang telah terpasang. Di samping itu masih ada tiga ratusan pasukan berkuda berdiri diam dalam tiga barisan tersendiri di bawah pimpinan Kang Suyusim, Mereka tetap menunggu perintah lebih lanjut cepat-cepat, Housyang buat mendekati Pau Taiki, Katanya, bawalah dua puluhan anak buahmu, Kumpulkan kuda kawan-kawan. Coba lihat, semua lari serabutan, Mereka memang sudah kerancingan membantai musuh hingga kuda masing-masing tidak dihiraukan lagi, Pau Taiki mengiakan, Dengan suara tersendat dia berkata pula, Toa Houchu, saudara yang ada di dasar parit titik. Housyang buat mendengus, Omelnya, aku sudah tahu, Apa yang harus disedihkan. Begitulah akhir kehidupan seorang pahlawan, Memangnya kita harus mati dalam pelukan perempuan, Menangis tergerung seperti kaum lemah metohos yang kuat mendadak mencorong merah, Desisnya pula dengan penuh kebencian, Utang darah ini akan kita tagih dengan rentenya selamanya Busyang Pai tegas memberdakan budi dan dendam. Taiki, jangan lupa, tolong para saudara yang luka-luka, Hanya sejenak ini sudah lebih dari separuh lima ratusan murid Bu Siang Pai itu telah menyeberangi Sin Shokyo. Siang Chin yang sejak tadi mengawasi segera menghampiri, Katanya dengan tenang, Toa Hou Chu, Sebun Tangkeh dan Kin Heng sudah menunggu ku di tepi parit sana, Kulihat anak buahmu di bawah pimpinan Tong Yang Seng dan Mohlong itu seluruhnya gagah berani, Kupikir sekarang juga boleh mulai mengadakan serbuan besaran, Lekas Ho Siang Buat berkata pula, Terserah akan putusan lote saja, Sekarang juga ku pergi, Setelah seluruh barisan menyeberang, Toa Hou Chu boleh segera menyusul, Ho Siang Buat mengiakan, Siang Chin menarik napas lega, Tanpa kelihatan dia membalik tubuh, Tau-tau dan bumbul ke atas terus melayang ke seberang sana seringan burung terbang. Sebun Tiobu yang sudah menunggu di depan sana sampai terpesona, Ia berseru memuji, Siang Heng, Sungguh Gin Kang yang hebat, Siang Chin menanggapi dengan tawar, Ah, biasa saja, Kin Jin yang berada di sebelah sebum Tiobu segera berseru, Wah, betapa ramainya di depan sana, Hayolah jangan kita buang-buang waktu, Lekas Yang Chin berpaling kesana, Di dasar cegok diam banyak batu-batu besar dan kecil dengan aneka ragam bentuknya, Bentrokan langsung pasukan kedua pihak ternyata telah mencapai puncaknya, Murid Musiang P bertempur dengan gagah berani bagai harimau. Yang haus darah, Dengan gigih mereka melabrak musuh yang jumlahnya berlipat ganda, Suara pertempuran menggetar bumi, Sinar berbagai senjata menyilaukan mata, Darah munkrat menghiasi salju yang putih, Kaki tangan terkutung, Kepala terpenggal, Dada berlubang, Isi perut berceceran, Korban terus berjatuhan. Kedua pihak terus berhantam saling merobohkan tanpa ampun seakan-akan mereka sudah kerasukan setan, Tiada perasaan peri kemanusiaan, Tiada kenal kasihan dan maaf, Setiap insan yang lagi adu jiwa sudah dibakar emosi dendam, Suara sudah serak, Tapi mulut mereka tetap berpekik dan mencaci, Hanya satu yang terpikir dalam benak mereka, Ganyang musuh sebanyak mungkin sebelumkah sendiri dibunuh musuh. Semua pahlawan Bu Siang Pei telah menyeberangi Sin Siokyo dengan tenang, Tanpa kelihatan sikapnya yang gelisah berderet menjadi lima baris, Suan Pohjiu Tong Yang Seng dan Koan Jit Hek Mohyong dengan tidak sabar tengah celingukan ke sana Tong Yang Seng, Memegang kampak raksasa yang lebar melengkung, Tangan kiri menyeret rantai besi, Sementara Koan Jit Hek Mohyong membekal senjata tradisi Bu Siang Pei, Yaitu golok sabit, Ho Siang Guat berada di paling belakang. Siang Chin mengangguk serta bersuara lantang boleh mulai sebun tiobu terbahak-bahak, Serunya, ini dia, Saksikan aku orang sesebun ini mempelopori kalian menagih jiwa musuh, Sembari berseru, Dia mendahului menubruk ke depan. Siang Chin memberi tanda, Serunya, Ikuti di Aswan Pohjiu Tong Yang Seng dan Koan Jit Hek Mohyong segera ikut melompat ke depan, Keduanya meraung, Hayolah saudara, Gunakan golok sabit membalas dendam, Sebelum mati takkan berhenti, Sebun tiobu menerjang di paling depan, Puluhan musuh telah dirobohkan, Di tengah pertempuran yang gaduh itu, Dari arah gundukan batu sebelah kanan, Dalam jarak tiga tombak, Mendadak serumbun anak panah selebat hujan memberondong ke arahnya. Sambil gelap tertawa sebun tiobu tidak menyingkir, Dia malah melejit maju, Di mana kedua telapak tangannya didorong, Segulung angin pukulan yang dasyat terus meneru ke depan. Maka batu-batu gunung di dasar cecilok diam seluas lima tombak sama tersapu remuk berketing di jengah tebaran batu pasir itu, Tujuh-delapan sosok tubuh manusia ikut terlempar, Darah pun munkrat, Panah yang menyambar datang itu pun tersapu rontok berjatuhan. Siang Chin melesat lewat sambil menepuk pundak sebun tiobu, Serunya, Tai Li Kim Kong Chiang yang hebat baru terdengar suaranya, Tau-tau siang Chin sudah melesat sejauh belasan tombak, Di tengah udara tubuhnya berputar, Mendadak kedua kakinya memancal, Maka dua potong batu besar tiruan dengan dua orang di dalamnya belum lagi sempat memberikan reaksi, Keduanya sudah menjerit dan roboh binasa. Dengan tergelak sebun tiobu memburu maju, Mendadak puluhan batu di sekelilingnya menjeplak terbuka, Puluhan orang berbaju hitam segera menyerbu. Codet di muka sebun tiobu mendadak bersembuh merah, Di tengah gerungan mendadak dia berputar, Di kalabadan mendak sambil berputar inilah, Sebuah senjata panjang dengan lima jari yang terpentang di ujung senjata berwarna hitam ini lantas menyambar, Hampir bersamaan dengan munculnya senjata aneh ini, Puluhan orang berbaju hitam yang menubruk itu sama terjungkal roboh sambil melolong keras darah munkrat, Yang mengerikan adalah leher mereka semuanya tercoblos bolong. Tanpa berhenti sebun tiobu melompat ke sana, Waktu mas terapung di udara, Tangan sedikit menyendal, Jari tangan yang terbuat dari besi di ujung senjatanya itu kembali menderuk kencang, Belang di selingi rangan tertahan, Seorang berbaju merah bertubuh tinggi besar sudah roboh dengan kepala remuk. Kinjin tahu-tahu sudah berada di samping sebun tiobu, Dengan tertawa dia berkata, Timopi, lengan iblis besi, Sungguh mengerikan, Sementara itu pahlawan bus yang tinggi di bawah pimpinan tong yang seng dan mokiong juga telah menyerbu tiba, Tanpa menunda waktu terus menerjang musuh, Hanya dalam sekejap saja, Ratusan orang berbaju merah telah diganyang habis. Siang Chin terus berkelebat kian kemari, Dimana dia lewat tubuh manusia lantas berterbangan darah pun berhamburan, Jerit para korban yang meregang jiwa berpadu dengan denging senjata yang riu rendah. Ganas sekali timopi milik sebun tiobu itu, Kalau bukan leher bolong pasti kepala remuk, Kembali sepuluh korban telah binasa, Sementara sebun tiobu sudah melejit tiba di. Samping Siang Chin, Teriaknya, Siang Heng, Carikan lawan yang setimpal, Hanya mengganyang kaum keroco beginian rasanya kurang memenuhi selera. Keparat, Memangnya kemana para pentolan yang biasanya suka tepuk dada, Kenyataan kini menjadi kurak-kurak baru saja Siang Kin mau menanggapi, Tiba-tiba dilihatnya dua pahlawan bus yang pe telah roboh, Sambil memeluk dada, Padahal jelas bagi Siang Chin di mana pahlawan bus yang pe tadi berada, Sekelilingnya tiada kelihatan bayangan musuh, Hanya tak jauh di sebelah sana terdapat sebuah batu besar. Dengan tertawa dingin Siang Chin berkata, Tangkeh, Batu di depan itu apakah kau lihat sekilas melirik sebun tiobu sudah mengerti maksudnya, Katanya tertawa, Memangnya kenapa Siang Chin mendesis, Gunakan Timopi milikmu itu, Renggutlah nyawa dari kejauhan, Sebun tiobu lantas berputar. Hut, Timopi yang ujungnya terpasang jari tangan besi itu mendadak menyambar ke arah batu di depan sana, Maka terdengar suara kret, Jari besi itu mendadak ambles ke dalam batu, Sekali sendal dan tarik, Batu besar itu terbawa terbang, Di bagian bawahnya kelihatan dua kaki manusia tengah mencap-mencap. Sekuatnya sebun tiobu menyendal pula, Seperti main bandulan saja, Batu besar itu dilemparnya lima tombak jauhnya. Hut, Jari besi itu tertarik balik, Kelima jari besinya yang masih terpentang tampak berlepotan darah segar dan cuilan daging. Bagus, Tangkeh, Puji Siang Chin tenang, Mainan tangan besi milikmu entah terbuat darat bahan apa terbuat, Dari anyaman rambut manusia serta kulit badak, Demikian sebun tiobu menerangkan dengan tertawa. Bagus, Ucap Siang Chin tertawa, Sekarang mari kita cari musuh yang lebih setimpal, Memang begitulah maksudku, Seru sebun tiobu bersemangat. Maka keduanya melayang ke sana, Siang Chin sempat berkata pula, Lima puluhan tombak di belakang batu sebelah kanan itulah, Dia mendahului menubruk ke sana. Batu raksasa ini tingginya ada dua tombak, Lebarnya ada setombak lebih, Bentuknya mirip benteng yang sudah hambruk, Di belakang batu adalah sebuah tanah lapang, Disinilah sedang terjadi pertempuran sengit. Waktu Siang Chin berkelebar tiba di samping batu raksasa itu, Baru dia melihat jelas, Kiranya dua pahlawan bus Siang Pei dengan pakaian mereka yang khas tengah melabrak. Empat jagoan Hek Jiutong, Kedua pahlawan bus Siang Pei ini, Seorang berperawakan kekar, Dada bidang, Jenggotnya pendek aku seperti sapu lidi, Mece besar mulut lebar, Air mukanya kuning, Gerak-geriknya memperlihatkan betapa gagah perwira dan garangnya. Seorang lagi berkepala kecil om jong, Tubuh kurus kecil, Metisipit hidung pesek, Kulitnya putih, Tapi setiap gerak serangannya ternyata ganas dan keji mematikan, Kedua orang ini sama bersenjata golok sabit, Gaman yang menjadi simbol kebesaran pahlawan padang rumput. Dua dari keempat lawannya berpakaian hitam, Dua lagi berpakaian serba merah, Jelas mereka dari Jiksantui, Satu di antara kedua orang baju merah ini sudah pernah dilihat oleh Sieng Chin, Dia bukan lain ialah Toh Gwacoh Jengpek Wibing, Sem Tauling atau Gembong ketiga Jiksantui. Pertempuran kedua pihak sudah mencapai babak yang menentukan, Tapi jelas meski pihak Hek Jiyuteng berjumlah lebih banyak, Namun mereka justru tak mampu memungut keuntungan. Sebaliknya meski pahlawan bus yang P itu dua lawan empat, Mereka justru berada di atas angin. Sekilas menerawang, Sieng Chin lantas berkata, Tangkeh, keempat orang ini seorang diripun aku mampu menyikat mereka, Kupikir biar aku saja tampil untuk menggantikan kedua pahlawan bus yang P itu titik. Jangan salah sebun Tiobu, biar aku saja yang mencobanya, Luwakan keempat keparat ini tidak lemah, Tak berani aku mengatakan mampu mengalahkan mereka, Tapi untuk bertahan beberapa kejap tanggung tidak menjadi soal, Sieng Chin tertawa, katanya, Baiklah, usaha ini kuserahkan kepadamu, Setelah membetulkan pakaian, Sebun Tiobu dan Sieng Chin unjuk diri. Sudah tentu berbeda sikap kedua pihak yang lagi bertempur itu, Begitu kedua orang ini muncul, Kedua pahlawan bus yang P itu tertawa kegirangan, Semangat tempur mereka semakin menyala. Sebaliknya keempat musuh yang berpakaian hitam dan merah itu berubah hebat air mukanya, Semuanya menjadi pucat. Dengan tertawa, Sieng Chin berkata, Saudara dari bus yang ini harap sebutkan nama kalian. Aku naga kuning Sieng Chin. Laki-laki setengah baya berperawakan tinggi kekar dengan berwok pendek itu tergelak-gelak, Serunya, Sungguh beruntung bertemu di sini, Aku yang tak becus ini adalah Seng Si Tueh Che, Yang berperawakan kurus itu sekaligus membacok tujuh kali mendesak mundur musuhnya, Lalu berteriak, Cai Hepek Wan, Lutung Putih, Siang Kong, Arak Buah Seji Bun Bu Siang Pei, Siang Chin menjurah, Katanya, Kiranya Ih Cun Cu dan Siang Heng, Silahkan kalian mundur dan istirahat, Biarkan temanku ini menjajal kemampuan musuh, Dengan tertawa lebar Ih Che berkata, Baiklah segera sebuun Tiobu melompat maju, Sekali bergerak tahu-tahu semua senjata lawan kena disampuknya pergi. Hanya segebrak saja, Baik kawan maupun lawan sama berteriak kaget, Timopi sebuun Tiobu bergerak pula, Timopi menyambar dengan tenaga dasyat, Angin menderu kencang mendampar ke arah empat musuh. Diluar arna Siang Chin tengah berkata dengan tertawa, Ih Cun Cu, Pasukan berkoda di bawah pimpinan Hotua Houchu telah menyerbu tiba, Silahkan Ih Cun Cu dan Siang Heng pimpin mereka mengganyang musuh, Kalau demikian, biarlah musuh di sini Siang Heng dan Sebon Heng yang membereskan, Demikian ucap Ih C, Keempat orang ini termasuk pentolan musuh, Sekali tidak boleh dilepaskan titik. Cun Cu jangan khawatir, Kedatangan kami memang untuk mengucurkan darah dan mencabut nyawa, Bagaimana mungkin mereka dilepaskan begini saja demikian ucap Siang Chin. Ih C memberi tanda kepada Siang Kong, Keduanya lantas melompat ke atas terus meluncur ke sana. Siang Chin memandang ke arna, Dengan santai ia menyaksikan jagonya berhantam. Tak kala itu, Pek Kui Bing tengah putar kencang gelang baja di tangan kanan dan golok di tangan kiri, Deru kedua senjatanya menimbulkan suara yang memekak telinga, Gelang baja dengan golok melengkung pendek itu ternyata dapat menciptakan cahaya kemilau, Indah dan menakjubkan permainan kombinasi kedua senja, Tayang berlainan ini, Pantas dia berjuluk Toh Gwacoh Jing, Menyanggah rembulan dan golok kiri. Kawannya yang juga berpakaian merah adalah laki-laki berusia empat puluhan, Pendek. Gemuk bagai guci, Gerak-geriknya lincah dan tangkas, Gamannya adalah garu yang bergagang panjang, Ternyata permainan senjatanya yang lain daripada yang lain ini cukup lihai dan ganas pula, Kelihatannya dia sudah nekat dan siap mengadu jiwa. Kedua laki-laki baju hitam sama berperawakan kurus tinggi seperti tonggak, Mukanya yang tirus kehijauan tanpa mengunjuk perasaan, Kedua orang sama menggunakan sepasang hau dan kau, Gantolan kepala harimau, Maju mundur dan menyerang dapat mereka bekerja sama dengan baik. Di antara keempat orang ini, Hanya Pek Kui Bing seorang yang dikenal Xiang Chin, Tiga yang lain masih asing baginya, Tapi tak perlu diragukan bahwa mereka adalah jago penting dari hak Jiutong atau Jik San Tui. Meski satu menghadapi keroyokan empat musuh, Bukan saja tidak gugup atau terdesak, Sebun Tiobu yang telah mengembangkan cakar besinya, Malah sering menyerang daripada bertahan, Musuh didesak dan dicecarnya, Betapa lihai dan kuat keempat lawannya, Lambat laun mereka semakin terdesak dan hanya mampu bertahan saja. Dengan mencibir Xiang Chin berkata, Pek Kui Bing, Sudah lama ku dengar namamu, Bukankah kau pun tak asing akan nama julukanku keringat sudah bercucuran, Sembari putar senjata membendung serangan lawan, Pek Kui Bing meraung dengan napas tersengal, Xiang Chin kau membantu kejahatan tanpa hiraukan keadilan dan kebenaran kaum persilatan, Kali ini kau tidak akan luput dari tuntutan, Mendadak sebun Tiobu menggentak. Wut, Timopi serta merta menyambar, Lekas Pek Kui Bing menyempuk dengan gelang baja di tangan kanan. Traang, bunga api melentik, Hampir saja senjatanya mencelat terbang. Mengawasi tingkah laku Pek Kui Bing yang menahan sakit dengan meringis itu, Xiang Chin tertawa, Katanya, Waktu di Pau Hoa Cheng tempoh hari, Pek Kui Bing, Seharusnya kau tahu gelagat serta harus lekas ngacir saja, Tapi kau justru penasaran, Sekarang menyesal pun terlambat, Beruntun membacok tiga kali, Pek Kui Bing balas menyerang sambil berkelit, Teriaknya, Xiang Chin, Dulu kau membantu Bu Xiang Pei menyerbu Hek Jiutong, Lalu bantu mereka pula menghadapi Jiksantui titik kau, Kau sampah persilatan, Antek Bu. Xiang Pei, Terang, Senjata kedua orang berbaju hitam tersampu pergi, Sementara Timok Pei menyerempet lewat di atas kepala Pek Kui Bing, Samberan anginnya yang keras hampir saja menyebabkan Sam Tauling Jiksantui ini sesak napasnya, Dengan wajah pucat kehijauan, Cepat dia melompat mundur dan hampir saja roboh terjengkau. Menyusul Timok Pei memukul pergi garu lawan yang lain, Dengan tertawa sebun Tiobu berkata, Orang si Pek, kau ini paling baru terhitung jago kelas tiga, Berani buka mulut menghina Seng Naga Kuning yang disegani. Kalau kau dibandingkan dia, Umpama kau diharuskan menjilati telapak sepatunya saja masih belum setimpal, Saking murka hampir saja Pek Kui Bing mati kaku, Dengan nekat dia menerjang maju, Gelang dan golok berputar bersama, Seperti harimau gila dia mencecar sebun Tiobu. Timopi di tangan sebun Tiobu mendadak mencengkeram, Seolah-olah berubah menjadi ratusan jumlahnya, Cakar tangan besi ini seperti berubah menjadi wajah setan yang beringas. Inilah jurus ketujuh yang dinamakan Janjiu Kim Leong, Seribu Tangan Meringkus Naga, Salah satu jurus lihai dari haksat Kepet di sebun Tiobu yang termasur. Maka bayangan cakar tangan bertaburan di angkasa mengaburkan pandangan orang, Tampak Pek Kui Bing memutar kedua senjatanya bergetar sekali seperti dipagut tular, Mendadak badannya mencelat dan terbanting puluhan langkah jauhnya. Begitu keras dia terbanting, Tapi dengan bandel dia berusaha melompat bangun, Tapi akhirnya dia terkulai pula dengan lemas, Kiranya pundak kiri dan depan dadanya sudah terluka, Kulit dagingnya terkelupas, Darah berlumuran, Malah tulang pundaknya yang patah itu tak menongol keluar dari balik bajunya. Hanya sekejap itu, Bagai emaut membayangi sukmat para musuhnya, Sebun Tiobu bersiul aneh, Dia terus cubruk ketiga musuhnya serta menyerang lebih gencar. Siang Chin tertawa dingin, Serunya, Tangkeh, Hayolah lekas akhiri terdengar sebun Tiobu berseru, Baik, Satupun tak boleh ketinggalan hidup, Selangkah demi selangkah Siang Chin menghampiri Pek Wibing, Sorot matanya dingin tajam. Merinding Pek Wibing, Dengan napas tersengal, Dia menatap Siang Chin lekat-lekat. Sekujur badan terasa dingin, Jantung berdepak keras, Begitu tegang dan paniknya sampai luka dipundak dan dadanya tidak terasakan sakit lagi olehnya. Dengan sikap ramah Siang Chin berhenti di depan Pek Wibing, Katanya dengan ada bersahabat, Pek Wibing, Dalam keadaan seperti ini, Tiada ampun dan tak mengenal kasihan lagi, Bijaksana kepada musuh berarti menyusahkan diri sendiri, Betul tidak berhenti sebentar, Dia tertawa dan berkata pula, Aku tidak ingin berlaku kejam terhadap diriku sendiri, Oleh karena itu terhadapmu aku pun tak boleh menaruh belas kasihan, Di Pau Hau Cheng tempoh hari, Beruntung kau lolos dari Kim Lui Jiukin Jin, Tapi hari ini kau takkan lolos dari Jian Chiang yang kulancarkan, Rasa ketakutan jelas kelihatan di muka Pek Wibing, Bibirnya tampak gemetar, Bola matanya terbelalak, Gelang bajanya yang kemilau tajam terangkat di depan dada. Dengan suara gemetar ia berkata, Kau titik apa kehendakmu tertawa penuh arti, Siang Chin berkata, Kuat hidup kalah mampus, Ini adalah hukum yang berlaku di kalangan kalian, Hak kekatnya kalian tidak peduli akan harkat manusia, Tanpa peri kemanusiaan kalian bekerja asal menang untuk hidup, Kini biarlah aku meniru keru yang biasa kalian tempuh, Kini aku adalah si kuat dan kau adalah si lemah, Dengan suara serat Pek Wibing berteriak, Kau, kau titik siang Chin, Kau hanya memungut keuntungan dikala orang kesusahan, Terserah apa yang hendak kau katakan, Tentunya kau pun maklum, Sekalipun kau tidak terluka, Kau tetap bukan tandinganku, Baru saya Pek Wibing mau bicara lagi, Kret sebuah suara berkumandang dari sana, Lekas dia berpaling ke arah datangnya suara, Kiranya kawannya yang bersenjata garu itu Tengah sempoyongan dengan kedua tangan memeluk batok kepala yang sudah mumur Dan akhirnya terjungkal binasa, Dengan tenang siang Chin menyaksikan urat hijau menonjol di pelipis Pek Wibing, Katanya dengan santai, Kau sendiri yang turun tangan atau perlu kulayani napas semakin memuru, Keringat dingin mengucur semakin deras, Metap Pek Wibing seperti hampir melotot keluar, Tubuhnya bergetar, Berada di antara mati dan hidup, Sekarang baru, dia tahu rasanya takut, Bahwa di ahak kekatnya juga seorang yang takut mati. Dengan sorot metel, Tajam siang Chin berkata pula, Kalau aku yang turun tangan, Cepat saja, kau takkan menderita, Karena gerakan tanganku melebih samberan kilat cepatnya, Titik Pek Wibing betul-betul pecahnya linia, Dia tidak tahan rasa sakit luka-lukanya, Ie bih tak tahan menghadapi ancaman lemaut yang bakal merenggut nyawanya, Dengan lulai dia berteriak serak, Siang Chin, Aku titik aku mohon kepadamu, Lepaskan aku pergi titik ini dapat kau lakukan, Kenapa kau harus membunuhku? Kau kan tidak bermusuhan dengan aku, Semua ini hanya untuk orang lain titik lepaskan kau. Andai kata aku yang menjadi kau sekarang, Apakah kau pun mau melepaskan aku bija leher Pek Wibing tampak turun naik, Ia meratap, Jangan begitu siang Chin, Mohon ampunilah diriku, Aku akan berterima kasih, Aku takkan lupa pada kebaikanmu, Diam sebentar, Akhirnya siang Chin berkata, Kalau kau ingin hidup boleh, Tapi beberapa pertanyaanku harus kau jawab sejujurnya, Setelah menjawab pertanyaanku boleh kau pergi, Setelah menarik napas panjang, Akhirnya Pek Wibing mengangguk, Katanya rawan, Baik, kau boleh tanya, Akanku jawab seluruhnya, Di Ciclok Giamini, Perangkap dan muslihat apa yang telah kalian rancang dengan menggertak gigi Pek Wibing menerangkan, Empat ratus orang. Orang Hek Jiutong dan dua ribu anak buah Jeksantui dipendam tersebar di seluruh dasar Ciclok Giamini, Hek Jiutong langsung dipimpin oleh Seng Ketuanya bersama ketujuh Tauling, Pihak Jeksantui di bawah komandoku bersama dua puluhan Jongtai, Di samping itu pihak Hek Jiutong dibantu pula oleh kedua Hwi Kisu, Sedang aku pun menyertakan Tuan Sanje Tingbu, Berpaling kearna pertempuran sana siang Chin bertanya pula, Hwi Kisu adalah kedua orang itu. Sedang Tuan Sanje adalah orang yang telah mampus itu Pek Wibing mengangguk dengan lesu. Siang Chin bertanya lebih lanjut, Jadi, kecuali menggunakan parit dan memasang jaring, kapur dan panah, Perangkap apa pula yang telah kalian rencanakan? Bimbang sejenak, Akhirnya Pek Wibing berkata, Dua ribu batu tiruan yang dibuat dari kulit tebal tersebar di dasar Ciclok Giam, Al Kujo kami bersembunyi di dalam batu-batu tiruan itu, Mereka akan keluar dan beraksi bila tiba saatnya lekas siang Chin menukas, Hal ini sudah ku ketahui, Maksudku adakah muslihat lainnya kembali Pek Wibing ragu-ragu sekian lamanya. Dengan suara kering siang Chin mengancam, Bila kau tidak menepati janji, Pek Wibing, Aku juga boleh hengkar janji terpaksa Pek Wibing menerangkan pula, Di tepi Ciclok Giam di seberang sana sudah terpendam banyak obat peledak, Bila situasi tidak menguntungkan pihak kami, Setelah pasukan kami mundur seluruhnya, Sumbu akan disulut titik. Lalu siapa yang berkuasa memberikan perintah di sini dengan siang Chin? Aku atau Kenomo, ketua Hek Jiutong, Sahut Pek Wibing Lesu. Berpikir sebentar, Siang Chin bertanya pula, Di luar Ciclok Giam, Masih ada perangkap keji apa yang telah kalian rancang kali ini cukup lama Pek Wibing berdiam, Uap mengepul dari deru napasnya, Pakaiannya yang basah kuyut lengket dengan badannya, Kulit mukanya tampak berkerut, Wajah yang pucat menampilkan rona yang mengerikan koma Seperti menyadari sesuatu siang Chin mendesak, Pek Wibing, Waktu tidak banyak lagi, Menatap siang Chin dengan bola mati membara, Penuh rasa dendam dan kebencian Pek Wibing mendesis gemas, Siang Chin, Apa yang kubocorkan sudah cukup parah bagi pihakku, Sudah cukup aku menjual setian banyak jiwa raga kawan-kawanku, Kau tetap tidak memberi kelonggaran kepada aku, Dengan keji kau masih memaksaku, Kan mending daripada mampus, Jengek siang Chin, Dengan menyeringai sedih Pek Wibing berkata, Caramu ini jauh lebih kejam daripada kau membunuhku, Kau ingin bikin aku mampus dan tak tenteram di alam baka, Kau ingin supaya kawanku menggali liang kuburku, Mencacah lebur jasadku, Tanpa mengunjuk perasaan apa-apa siang Chin berkata, Memangnya kau punya care lain yang lebih sempurna untuk menghindari kematian, Dan tiba-tiba Pek Wibing mendelik beringas, Gelang baja yang terpegang di tangan kanan tiba-tiba ditimpukan sekuatnya ke leher siang Chin, Begitu cepat dan mendadak serangan ini, Dikala sinar gemerdak berkelebat, Gelang baja yang tajam itu pun sudah meluncur tiba di depan leher siang Chin, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!